Hai teman-teman, tahukah kalian kalau listrik yang selama ini kita gunakan itu ada yang menjaganya mereka yang tak pernah lelah mulai dari proses pembangkitan, proses penyaluan sampai akhirnya tiba di rumah kita, mereka lah yang selalu sedia 24 jam untuk menjaganya hari ini ditemukan layang-layang yang nyangkut di penghantar Sutet Tanjung Jati Ungaran Sutet ini sangat berperan penting dalam proses penyaluran sistem tenaga listrik di Pulau Jawa, Madura dan Bali layangan ini harus segera dibersihkan supaya keandalan listrik tetap terjaga lineman merambat ke konduktor bertegangan 500.000 volt untuk melakukan pembersihan layangan posisi layangan kurang lebih 200 meter dari tower mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana ketika listrik mati seharian bagaimana lumpuhnya perekonomian ketika listrik itu tidak ada disini kami berusaha untuk menjaga listrik agar selalu tetap menyala layangan dapat mengakibatkan gangguan listrik yang meluas bermain layangan dengan menggunakan kawan juga dapat mengakibatkan pemain layangan tersebut terkena sengatan listrik tegangan 500.000 volt bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika kita tersengat listrik sebesar ini arus listrik yang besar akan mengalir pada kawat layangan dan mengenai tubuh kita karena manfaatnya sangat besar marilah kita jaga listrik ini bersama-sama dengan tidak membiarkan anak-anak kita bermain layangan di dekat jaringan listrik supaya kita dapat menikmati listrik terus-menerus dan tidak padam